Ini Oce pake MIP-Light Flashguard, Classic Red Dot Set, No Stock, OEC Laser, Extended Magazine Ini bakal menjadi saingannya MSMC Bedanya ini pelurunya lebih banyak, mabru ya, oke Berarti ini masih oke banget nih ya Ini bisa-bisa ini senjatanya mirip sama kayak PDW lah ya Oke, mabru Wah, bagus sih ini ya Kalo damage menurut loja sih kurang sakit ya, mabru ya Masih kurang Kita gak tau lah ya, mas Belum dicoba direngkat Pasti oke sih You got a friend in me You got a friend in me Hei, what's up mabru, apa kabar bro? Oke, mabru apa kabar kalian semua mabru Jadi kali ini mabru ya Oce bakal mau Ayo mau ngapain mabru ya ini Kalian lihat sendiri mabru Oce udah megang senjata apa ya, oke Jadi kali ini mabru Oce bakal mau mereview senjata terbaru Dari CODM yang bernama QXR mabru ya Dan senjata ini dari dulu sih Oce Ya Oce tau namanya ya, namanya MP7 nih Oce sering sebut senjata ini MP7 Dan senjata MP7 ini udah rilis di CODM Tapi dikasih nama QXR ya Udah gak apa-apa lah ya Biar beda dari yang lain namanya ya Kan ntar kalo sama kan dikira ngeikutin gitu mabru ya Oke Ini MP7 ini udah Oce cobain mabru ya Dan Oce udah dapetin gunspeed yang enak untuk kalian ya mabru ya Oke, kalo kalian mau pake gunspeed nanti Ya Oce kasih tau di awal-awal video Tapi kalian harus nonton sampe abis Oke mabru, ini Oce pake MPLight Flashguard Classic Red Dot Set, No Stock OEC Laser, Extended Magazine Ini bakal menjadi saingannya MSMC Bedanya ini pelurunya lebih banyak mabru ya Oke, ini pelurunya sekitar 50 nih Kalo Oce pake Extended Magazine mabru ya Oke, kita langsung aja mabru ya Kita coba main di training mode dulu nih Kita tes dulu senjatanya nih ya Oke mabru, Oce sudah di training mode mabru ya Jadi kita coba lihat pake setek QXR Wah, ini sih okil sih mabru ya Oh, lihat ya Kalian bisa lihat sendiri pelurunya 50 Ini ada ini sih, apa Opacity-nya Oce turunin Jadi gak terlalu kelihatan mabru ya Tapi ini pelurunya beneran 50 Kalo kalian pake Extended Magazine ya Oke, dan ini bisa buat long range mabru Okil sih Ya, kita oncak lagi keren Oh nice banget mabru Coba kita long range yang sebelah sana Oke, berarti ini masih oke banget nih ya Jadi bisa-bisa ini senjatanya mirip sama kayak PDW lah ya PDW pelurunya 50 ya Tapi mungkin kita isi jauh-jauh PDW Kayak PDW bentukannya Seperti yang nesensi mabru ya FireRap-nya juga oke, kenceng banget ya Kalo jauh-jauh-jauh PDW Wah, nesensi mabru ya Coba andaikan saat jadet-sensi tidak di-nerve ini Pasti bakal menjadi jadet yang sangat OP banget Banyak dipake mabru ya Karena kan peminat jadet SMG kurang Karena jadet-sensi tidak bagus lagi ya Bener-bener kayak main-main game FPS mabru ya Oke, mantep banget mabru Oke, coba kita tes kesini Oke, coba kita jarak 40 meter ya mabru ya Kita lihat apa enak Oke, pokoknya masih murid-murid aja ya Walaupun dimaging terlalu ini mabru ya Terlalu kita instangkan Namanya juga punya SMG ya kan Terus bentukannya ya Dan siatanya ini aja bentukannya Kayak tidak cocok untuk peminat Oke, coca pake skop ya mabru ya Kenapa pake skop? Karena coca lebih enak aja gitu Kayak pake kipian Oke, coca lebih suka pake skop Walaupun sebenarnya ini iron set-nya juga oke sih Iron set-nya tuh Gak terlalu nutup kayak gitu Maksudnya iron set-nya bener-bener rata gitu loh Jadi sebenarnya terserah kalian mabru ya Abis ini kita langsung aja nge-review di Ini mabru ya Mange biasa ya Oca nge-review di mange biasa Karena ya ini oca review senjata ini pas saat belum rilis Oke, jadi kita langsung aja ke ini practice versus AI Oke, lawannya waduh orang ya Yang penting bisa review duluan untuk kalian mabru Dan ini oca udah nyari attachment-nya Ini tuh sampai bayawan sama orang ya Jadi oca nyari attachment-nya gak pas lawan Bot ini mabru ya Jadi sama orang Oca pake apa tadi MIP Flash Guard ya Muzzle-nya Itu biar gold spread-nya bagus Gak terlalu nyebar pelurunya Oke, jadi kita langsung aja coba QX-nya Let's go, dude Oke, mabru Wah, ini kesini Oke, mantap Oke Ada orang Mabru, halo Ais ke mabru Oke Ais tangan mabru ya Ais tangan mabru Sekarang misalnya kalian mau ulit attachment-nya lagi Mulai teruskan kalian Oke, sekarang tuh lebih worth it kita Ini Ini worth it apa Mabru nge-prone Mabru nge-prone Karena kalo nge-prone sekarang tuh cepet banget mabru Oke Oke, mabru nge-prone Oke, mabru nge-prone Kita langsung nuklir aja ya Kita langsung nuklir aja ya Tarak tadung Nuklir Mabru nge-prone Mabru nge-prone Oke, mabru nge-prone Emang mabru nge-prone Jadi bunuh banget Oke Oke Tidak 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 Tarak tadung mabru nge-prone Tidak yo mantap sini ada orang ada lagi mana lagi kan 4 2 3 kita 0 more apa oke mabru hahaha misalnya kalian gak juga pake reposeksi ya boleh lah ya mau pake iron head apa-apa yang penting kalian happy oke dan kayaknya bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kita liat aja nanti ya oke oke mabru ya mantap banget mabru ya waduh kita liat nih ya dari previewnya keren banget megang senjatanya ya gokil sih qax qxr anjay tapi kalo gak pake red dot set kayaknya juga bagus mabru ya kalo gak pake red dot set pasti tuker optiknya ke kalo gak barrel sih grip ya oke pake ini kayaknya sih lebih oke kalo kita pake ini granulate grip tape ya karena ini dia nambahin akurasi mabru eh maksudnya ADS bullet spread lah ya oke biar gak terlalu nyebar jadi kalo kalian mau nyoba oke kita coba deh tapi jangan disini kita main di training mode coba kita coba yang tanpa red dot set mabru oke 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 kalo kan gak terlalu nutupin sih sebenernya ya kalo kalian liat mabru oke ini sebenernya misalnya keserah kalian naik oke mabru ini bisa buat jauh renget tapi ya kelemahannya pasti geter mabru ya karena gak mungkin jatah ini gak bisa geter pas long race tuh kayak impossible banget nih jadi bentuknya aja ini paling cocok buat post range kalo dibikin cocok buat luker nasib loibaku ya jadi kita coba ini masuk aja paling jauh yuk enak sih sebenernya nih sudah teman Oke mantap Kalian lihat sendiri perbandingan ya Kalian simpulkan sendiri Kalau aja lebih prefer yang pakai scope ya Karena settingnya itu pas aja gitu Sebenernya kalau kalian mau pakai aerostat ngasih titik belum bisa Kayak orang-orang ya Kan banyak yang ngasih titik sendiri ya Kayak tombol loncengnya nih Yang di tengah-tengah sebelah kanan ini bisa dipindahin Untuk dijadikan titik ya Pokoknya tombolnya nggak dipakai Buat fitur nggak ingin gitu bisa banget Oke Banyak banget Bisa banget Kandingin terus Sebenernya kalau tanpa Skop itu Kurang Tapi kalau tanpa skop itu recoilnya Nggak terlalu bener Mampu kalau kalian lihat Bentar Kok mau nyambat kayak lagi Boten jauh Oke Oke Ya nggak jauh beda lagi Oke mantep banget ya Oke deh kayaknya gitu aja Ya mampu ya Untuk review kali ini Mampu kalian simpul Kalian komen di kolom komentar di bawah ini Gimana ini ya Pendapat kalian tentang Siap-siap baru Ya Gimana ini ya Pendapat kalian gimana Kalau misalnya Mental Apa kalau neta Dan bisa menjadi Gatis get like Oke komen di kolom komentar Jangan lupa dikasih like ya Apakah bisa nyaingin Venek MSMC PDW Kalau yang hit sih Sekarang Venek aja sih Mampu ya Kalau Venek tuh bener-bener Sakit banget sih Ya Oke Dan kayaknya gitu aja Mampu ya untuk video kali ini Kalian simpulin aja Di kolom komentar Menurut kalian gimana Oke Dan kayaknya gitu aja Untuk video kali ini Mampu ya See you Mampu Teram Teram Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax